berikut ini apa yang harus dilakukan sebelum menjual laptop jadi untuk kalian yang ingin menjual laptop ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pertama itu kita bisa menghapus yang namanya semua file yang mungkin agak sedikit pribadi di laptop kita nah kalian bisa periksa di semua subkategori dari ini folder, nah bisa cek di partisi D kemudian partisi E ini cara mengecek ini dengan akurat kalian bisa tampilkan yang namanya ini yang namanya nah yang ini ada yang namanya hidden filenya silahkan ditampilkan mana tahu ada file yang tersembunyi ataupun folder yang tersembunyi yang belum kita hapus langkah selanjutnya itu yang perlu kalian lakukan yaitu dengan meng-lock out semua akun termasuk akun Microsoftnya buka pengaturan kemudian cari yang namanya menu yang ini akun nah disini kalau ada akun yang lagi login silahkan di-lock out atau kalian bisa melakukan reset reset laptopnya biasanya itu untuk melakukan reset laptop cari pengaturan reset kemudian selanjutnya kalau kalian mungkin punya aplikasi browser yang ada akun Google, akun Facebook nah itu di-lock out semua atau hapus dulu aplikasinya itu sama saja kalian bisa menghapus aplikasi penting yang mungkin sering kalian gunakan biasanya itu untuk menghapus cukup kalian pilih setting atau pengaturan laptopnya pilih apps nah disini ada installer app kalian bisa pilih icon 3 titik disini nah pilih install ini supaya riwayat akun kita ataupun riwayat browsing kita itu tidak dilihat oleh pembeli laptop kemudian kelemahannya kalau kita jual laptop yang mungkin berisi data pribadi yang pernah kita simpan ataupun berisi foto pribadi, video itu mengkhawatirkan jadi biasanya kalau saya jual laptop itu harddisknya saya ganti kenapa saya ganti? karena untuk pengguna yang mungkin bisa mengembalikan data yang sudah kita hapus pakai aplikasi ini nah itu risikonya tinggi karena data pribadi yang pernah kita simpan bisa dikembalikan pakai aplikasi ini meskipun Raikelbin ini kita kosongkan jadi kalau kalian jual laptop termasuk kosongkan saja Raikelbin ini jadi di Raikelbin ini bisa kita bisa dikembalikan data yang pernah dihapus jadi kalau mungkin kalian pernah pakai laptop itu untuk mengisi data-data penting nah harddisknya diganti dulu install ulang window-nya baru dijual tapi kalau kalian pakai laptop hanya untuk mungkin mengetik atau tidak pernah menambahkan video pribadi yang mungkin tidak bisa dilihat semua orang nah itu harus hati-hati karena sekarang bagi pengguna laptop yang tidak awam dia bisa mengembalikan data laptop kita yang pernah terhapus tapi kalau pembelinya itu yang tidak tahu tentang teknologi mengembalikan file yang pernah dihapus nah itu aman bisa kalian jual langsung tapi kalau orang yang pintar mengembalikan riwayat pengguna sebelumnya nah itu harus jaga-jaga kita harus menghapus yang namanya atau mengganti harddisk dulu baru dijual itu saja tips bagi kalian yang ingin menjual laptopnya harus perhatikan juga privasi data yang ada di dalamnya semoga bermanfaat